Intro Fudis pernah gak nyobain makan aneka bubur manis dalam satu piring? Gimana? Belum pernah? Ini si Rin! Hahaha, udah yuk kita ikut aja sama Ozan Arka aja nih buat nyari sajiannya. Katanya sih jualannya dalam istana tuh Fudis. Lih nih! So hai Fudis, sekarang aku lagi ada di sekitaran Ben Hill. Nah, katanya nih di Jakarta ada istana. Ada istana, mau tau gak dimana istana di Jakarta? Tapi sih aku lagi nyari ya dimana ya. Tapi, wah! Wah ala istana bubur tuh Fudis. Aku kira tuh istana yang kerajaan juga. Ternyata istana bubur, oke deh. Wah, Ozan kena prank nih Fudis. Bayangannya udah kastil mewah ala kerajaan kali ya. Eh ternyata gerobak mungil. Eh tapi jangan salah, meski tempatnya minimalis tapi menunya dong. Lihat tuh maksimal ya, seabrek-abrek. Semuanya bubur manis kayak kita-kita gitu Fudis. Eh ya, so sweet. Lokasi istana bubur ini emang ada di halaman minimarket di wilayah Bendungan Hilir, Jakarta Selatan. Tapi meski di teras, jangan khawatir Fudis. Ada bangku-bangku plastik kok buat kamu yang mau makan di tempat. Jadi bisa nih ya duduk-duduk cantik sambil makan yang manis-manis. Cakep! Nah, mumpum udah ketemu istananya, pesen dong, Zan. Menu yang paling spektakulernya. Ini yang mana, Pak? Ini biji salak aku tahu nih. Biji salak nih. Ini biji salak kan? Ini bubur sumsung yang biasa aku makan. Biji salak putih, sumsung pandan, buciara, ketan hitam, bubur kacang hijau, sama cendol. Nah, yang recommended di istana bubur ini apa? Bubur safar durian. Bubur safar durian? Iya. Boleh deh, aku mau itu satu dong. Boleh, oke. Menu bubur di sini, emang banyak mall foodies. Kurang lebih ada sekitar 15 sajian yang tersedia. Tapi yang bestsellernya tetap si safar durian. Ibaratnya nih, safar durian ini adalah paket lengkap yang isinya komplit-noplit-plit. Ada biji salak, sumsung pandan, juga sagu mutiara, ketan hitam, candil ungu, dan kacang hijau. Semua disajikan jadi satu dan diberi durian meda dan nikmatnya. Wih, no debat lah. Dijamin pelanggan auto yes nih sama menu yang satu ini. Hihihi. So, kak, kenapa dinamain bubur safar? Karena saya orang Madura nih kan, tahunnya orang Madura. Tradisi Madura ada bulan safar. Jadi dinamain bubur safar karena setiap bulan safar kita bagi-bagi bubur ini. Nah, sekilas info nih ya, foodies. Tradisi safar ini rutin dilakukan masyarakat Jawa Timur dalam rangka menyambut datangnya bulan kedua hijriyah, yakni safar. Warga biasanya akan berbagi jenang ataupun tajin atau bubur pada saudara dan juga tetangga. Pantes aja ya penyajian bubur disini pakai gerabat tanah liat, supaya makin kental tuh kesan tradisionalnya. Gitu tuh, foodies. Yuk sekalian yuk kita bikin safar duriannya, gas kan? Pertama-tama siapkan dulu wadah piring dan daun pisangnya. Terus masukin itu buburnya satu persatu. Yang mana dulu nih awalnya nih? Candil ubi ungu. Candil ubi ungu. Segini? Gini gimana? Oke, ini biji salak dari ketang. Biji salak sih kalau orang sini bilang, kalau orang Madura bilang cin mira. Cin mira, kalau Madura cin mira. Kalau ini aku tahu bubur som-som. Wah ternyata ozan paham banget ya sama perbuburan. Ayo lanjut lagi zan, belum semua tuh yang dimasukin. Eh by the way nih foodies, kedai istana bubur ini sebenarnya udah viral banget loh di Jagatmaya. Tapi lokasinya masih di Samarinda. Nah cabang Ben Hill ini nih yang jadi outlet pertamanya di luar Samarinda. Keren. Dan ternyata gak kalah rame nih foodies sama ini Samarinda. Belum sebulan beroperasi aja, kedai ini udah bisa menjual hingga 500 porsi sehari. Wow, amazing. Nah foodies, ini tuh bubur suffer extra durian. Lihat nih, menggiurkan bukan? Nih cakep banget nih foodies warnanya. Lihat deh, full color begitu nih. Kayak hatinya orang yang lagi jatuh cinta. Hihi. Lanjut zan, bikin yang kebiasa dong. Kayaknya burjo durian ketan hitam cucok nih ya. Burjo ketan hitam itu bubur kacang hijau, ketan hitam, gula dan samar. Tuh. Nah ini dia, burjo ketan hitam durian. Ala istana bubur. Wah ternyata menu kedua ini lebih gampang foodies. Gak banyak isiannya dan cincang itu bikinnya. Eh tapi enakan mana ya sama bubur suffer? Langsung aja kita chip-chip yuk. Nah foodies, ini tadi yang udah aku buat. Bubur suffer extra 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 durian. Nah disini tuh ada banyak banget komponennya. Lihat nih, terus santannya itu sebagai kuahnya. Buat aku nih yang gak terlalu suka manis banget, ini tuh pas. Pas untuk kita yang gak suka manis, tapi masih mau manis. Ini pas banget. Pantesan ya foodies, istana bubur ini banyak banget penggemarnya. Rasa buburnya itu loh gak terlalu manis, jadi cocok banget nih di lidah orang Jakarta. Rasa manisnya berasal dari air gula aren asli tanpa pemanis buatan. Jadi aman nih buat penderita diabetes. Tapi eh tapi nih ya, tetep dong harus dibatasi juga oke. Bahan tiap bubur berbeda-beda foodies. Untuk candil ungu menggunakan tepung papioka dan ubi ungu. Biji salak menggunakan tepung ketan dan juga gula aren asli. Terus kalau bubur sum-sum dibuat dari tepung beras dan santan yang berkualitas zuper. Nah untuk sum-sum pandan ya nih tinggal tambahin aja pelwarna dari daun pandan biar warnanya makin mantap. Jadi karena kuah bubur ini tuh santan, jadi ada manis gurinya gitu budis. Manis guri, bercampur dengan durian, bercampur dengan bubur kacang hijau, getan hitam, biji salak, candil ungu, mantap. Let's go! Selain sebagai penyeimbang rasa, santan disini juga bikin tampilan bubur selfer jadi makin ciamik. Dijamin bikin pun tanggal mangel deh tuh. Santan yang dipake ini gak sembarangan loh foodies. Harus dari kelapa yang belum tua tapi juga udah gak muda. Hmm gimana tuh ya? Haha biar jadi rahasia dapur istana bubur aja deh ya. Yang pasti kualitasnya mah topbgt. Next ozan, move on sku. Kita ke burjok durian ketan hitam nih. Kayaknya juga gak kalah nikmatnya foodies. Spilzat rasanya kayak gimana? Rasanya gak terlalu manis. Buat aku, ini tuh pas banget. Apalagi kacang hijaunya nih. Kacang hija juga mantep. Hmm, teksturnya pas, enak digigit. Nah foodies secara keseluruhan, rasa burjok durian ketan hitam itu endolita bing-bing banget. Gak bikin enak emang karena manisnya pas dan juga agak gurih. Teksturnya ketannya juga gak keras atau kelembekan. Jadi pas banget deh nih pokoknya. Ada tambahan duriannya. Waduh ini mah makin bikin lidah gak bisa berkata-kata deh. Enak banget. Haha. Selain rasa, kedai ini juga sangat menyegah kualitasnya loh foodies. Nah foodies kalau mau cari jajanan yang bisa bikin kenyang, juga receh dan bisa dibawain buat sobi yang lagi sakit, langsung aja ya cus ke istana bubur. Tapi datangnya jangan kemaleman karena kedai ini buka dari pukul 10 pagi dan tutup pukul 5 sore. Itu juga kalau belum kehabisan, yes. Nah foodies, ini tuh harganya cuma 10 ribu sampai 20 ribuan. Ini baru namanya makan receh, menu receh, tapi rasa gak receh. Let's go.